Jutaan kubu-kubu atau warga Mojokerto menyebutnya kelaper kembali memenuhi jembatan di perbatasan Mojokerto Sidiarjo, Desa Ngerame, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur minggu malam. Kondisi asfal jalan yang dipenuhi kelaper menyebabkan badan kendaraan selip hingga membuat pengendara terjatuh. Bukan hanya kendaraan roda dua, laju mobil dan truk juga terganggu. Banyak kelaper yang berterbangan juga menutupi nyaris seluruh badan jembatan. Agar tidak mengundang kupu-kupu, sejumat sukarelawan meminta pengendaraan mematikan lampu kendaraan. Warga setempat mengatakan fenomena itu kerap terjadi saat musim hujan dan menduga serangga ini bertelur di bawah jembatan.